Baik, Mirsa TV Parlamen dimanapun ada berada, Saen Indonesia Tengah berada di Gedung Nusantara II. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa kreos konfesional banyak yang gulung tikar pemirsa dengan mengubah strategi melalui online. Salah satunya adalah online marketplace. Hal ini juga tertentu merugikan dari pasaran market di Indonesia tersendiri. Dan kita akan membahas dengan salah satu anggota Komisi 6 DPRITI, yaitu Bapak Amin. Di sisi lain kan, Pak, sebenarnya hal ini akan menguntungkan untuk para UMKM yang tidak memiliki platform, Bapak. Ya, ini masalah yang sudah saya sampaikan ke pemerintah, khususnya bahkan awal sekali lewat intrupsi di rapat paripurna dulu ya. Bahwa kehadiran marketplace atau media-media online ini di satu sisi kan memang tidak bisa kita tolak ya. Ya berkah. Tapi kan bagi UMKM ini menghadapi persaingan yang tidak mudah, khususnya pertama terkait dengan kualitas produk, yang kedua terkait dengan soal harga. Dan disinilah pemerintah harus benar-benar menunjukkan keperbiakannya kepada UMKM. Dan ini kan diamanatkan oleh undang-undang. Ya jangan sampai UMKM kita harus bersaing dengan pemain-pemain besar, internasional yang memang sudah mereka maju duluan, bahkan mereka adalah dari asing gitu ya. Lalu bangsa kita ini menjadi pasar, lalu UMKM-UMKM kita tidak mampu bersaing dengan mereka, akhirnya mati. Nah disini pemerintah, karena pemerintah itu punya kewenangan, pemerintah itu punya sumber daya, pemerintah punya teknologi, pemerintah punya anggaran, pemerintah juga punya aparat, ya bisa membuat kebijakan-kebijakan yang benar-benar berbiak pada UMKM kita. Jadi memang ini harus komprehensif penanganannya, sehingga UMKM kita tetap eksis, bukan sekedar eksis, tapi juga bertumbuh dan mampu bersaing. Minimalnya sekali adalah, ya mereka bisa eksis di negeri kita sendiri begitu, itu minimalnya sekali. Soekor kalau produk-produk mereka bisa diikutkan, melalui kerjasama dengan pengusaha-pengusaha besar untuk diekspor ke luar negeri, gitu. Pak, dalam hal persaingannya Pak, bagaimana DPR RI juga untuk memperkuat UMKM-UMKM untuk dalam persaingannya sendiri Pak? Ya, jadi kan ini sebetulnya ranah kebijakan, yang paling penting itu bicara soal kebijakan, dan kebijakan itu harus merupakan manifestasi dari keperpihakan. Dan, sebagaimana saya katakan tadi, kita DPR RI kan fungsinya tiga ya, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan juga fungsi pengawasan. Kita ini jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana pemerintah harus benar-benar membuat kebijakan yang berbiak pada UMKM, yang kedua juga soal anggaran, juga harus didukung dengan anggaran yang mumpuni, dan kita akan mengawasi dalam membuat kebijakan-kebijakan itu, dan juga membuat anggaran. Itu kan harus tetap bermitra dengan Komisi 6, ya, dengan DPR RI. Kami selalu mengkritisi ini dan mengawal ini, agar sekali lagi UMKM kita tetap eksis. Bahkan kami minta data, ya. Sering kalau kita bermitra dengan rapat dengar pendapat, atau rapat kerja dengan mitra, kita tanyakan kepada mitra kita, ya, sejujurnya melalui kementerian Bapak, misalnya, berapa sih UMKM yang tahun ini sudah dinaikkelaskan, gitu ya, naik level, gitu loh. Ya, berapa. Berapa dari mereka yang sudah difasilitasi, bekerja sama, berkolaborasi dengan pengusaha besar, sehingga produk-produk mereka bisa di ekspor, gitu. Kita tanyakan, bahkan kalau perlu, jangan hanya kerja sama jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Nah, ini memang ranahnya eksekutif, ya. Kita legislatif, ya, hanya bisa. Tadi mendukung, melalui kebijakannya, bagaimana, kemudian anggarannya, bagaimana, dan yang ketiga, kita melaksanakan fungsi pengawasan. Yang punya perangkat, yang punya kewenangan, yang punya mengelola anggaran, dan sebagainya, itu kan eksekutif, ya. Jadi kita ngawasi itu, ya. Dan mengkritisi kalau, apa namanya, justru yang terjadi UMKM kita tidak bisa eksis di negeri kita sendiri. Gitu ya. Terima kasih banyak, Bapak, atas kesempatan. Dan selamat bekerja kembali, Bapak. Baik, Pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPRI, yaitu Bapak Amin, yang dimana DPRI menekankan untuk pemerintah untuk membuat regulasi yang mengkedebankan dari UMKM untuk dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Terima kasih atas perhatiannya, Pemirsa, dan kembali ke studio. Terima kasih atas perhatiannya.